Saudara petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi sejak awal tahun 2020. Hal ini terjadi karena jumlah pengiriman pupuk bersubsidi di wilayah Jember berkurang dari 90 ribu ton menjadi 48 ribu ton di tahun 2020. Pupuk bersubsidi jenis urea mulai sulit ditemukan di sejumlah kios yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Salah satunya di Kecamatan Arjasa. Petani di daerah ini harus mendatangi kios pupuk setiap hari, bahkan harus pergi ke kios yang ada di kecamatan lainnya untuk mendapatkan pupuk. Namun meski sudah mencari kemana-mana, petani tetap tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Kami kesini ke kios untuk menanyakan pupuk urea, yang sekarang lagi langka. Apa? Kenapa harusnya? Ya karena saya tanya ke kiosnya bahwasannya sekarang pengirimannya itu hanya satu kali dalam satu bulan. Itu pun sangat sedikit dikurangi 50 persen dari jatah yang ada. Pemilik kios hanya menyediakan pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal, yakni 600 ribu rupiah per kuintal. Padahal pupuk urea subsidi hanya 180 ribu rupiah per kuintal. Pemilik kios mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi karena jumlah pengiriman dikurangi. Pupuk urea, tapi kalau kayak ZA sama Ponska, Alhamdulillah sudah lancar. Ini pupuk urianya yang masih belum lancar. Itu subsidi ya? Iya, yang subsidi. Untuk pengiriman, sekali pengiriman ada berapa ton? Kalau biasanya saya dapat, kalau tahun kemarin, sekali kirim saya dapat 8 ton. Ini kemarin dapat 4 ton, sedangkan saya pegang 7 kelompok. Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Jember menyayangkan pengurangan jumlah pengiriman pupuk urea bersubsidi karena dikhawatirkan dapat menurunkan produksi padi dan beras. Setelah ada permentan, SK Kementan dari pusat, itu alokasi Jember itu dikurangi sampai hampir 50 persen, mas. Sehingga kiriman di setiap-setiap kios itu hanya maksimal itu 2-3 ton. Itu diserap langsung habis sudah datang. Sehingga padahal di Jember sekarang itu lagi butuh-butuhnya unsur N. Karena apa? Hujan di Jember itu sekarang curah hujannya rendah. Sehingga unsur N itu dibutuhkan untuk menambah anakan padi yang ditanam oleh petani.